Untuk peluang-peluang yang muncul kemudian setelah pidato yang disampaikan oleh beberapa pihak tadi Dari Puan Maharani kemudian Ganjar Pranowo lalu berlanjut dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri Terakhir oleh Joko Widodo Elemen kejutan itu tampaknya masih belum terasa ya Tapi Anda menangkapnya gimana nih dengan istilah yang belakangan sudah disebut di terbuka gitu ya Ada elemen of surprise Kejutannya adalah tidak ada kejutan Selama ini kita membayangkan dalam momen seperti ini akan ada elemen of surprise Ketika ditampilkan kejutan tersebut maka sudah sesuai dengan prediksi kita Dan ternyata tidak ada Itulah kejutannya Cara mainnya menurut Anda gimana nih? PDIPS sudah memainkan apa sebetulnya? Pernyataan kejutan itu kan disampaikan oleh Mbak Puan ketika didesak oleh kawan-kawan media Nah sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar itu seringkali lebih kompleks Lebih dinamis dari apa yang kita tebak dari depan Dan karenanya tuntutan dari banyak kalangan untuk mempercepat proses penetapan cawa pres Mas Ganjar Sementara proses pendaftaran masih sampai pertengahan Oktober hingga November tahun ini Itu artinya partai-partai termasuk PDI Perjuangan masih punya banyak waktu Jadi terlalu cepat juga kita menuntut PDI Perjuangan atau partai-partai lain Mendeklarasikan sekarang Mendeklarasikan sekarang Bahkan sebenarnya dengan munculnya Mas Ganjar di 21 April 2023 Kemudian munculnya Anis Oktober 2022 Kemudian penetapan deklarasi koalisi antara Girindra dan PKB Agustus 2022 Itu sebenarnya lebih cepat dari jadwal yang formal yang sudah ditetapkan oleh KPU Yaitu 19 Oktober sampai awal November Jadi sebenarnya kita jangan terlalu juga mendesak mereka Sementara waktu masih panjang Dan proses politik memang tidak sederhana yang kita kira Bagaimanapun ada proses bergaining power Ada proses bagi-bagi kekuasaan Terkait dengan siapa yang dapat cawa pres Kalau misalnya partai yang diajak koalisi tidak mendapatkan posisi sebagai cawa pres Lalu bergaining powernya dalam sisi yang mana Dan seterusnya Jadi terlalu rumit Sementara waktunya masih 3 bulanan ke depan Dan karenanya kita terpaksa harus lebih sabar Untuk menuntut partai-partai menetapkan apa yang kita sebut sebagai kejutan tadi Jadi saya menduga jangan-jangan ketika diwawancari sama media Mbak Puan itu dalam posisi terlalu sering ditanya Hal yang sama Dan akhirnya tunggu aja nanti kejutanya Padahal kejutanya belum ada Belum ada Jadi menurut saya itu yang Kejutanya itu karena tidak ada kejutan itu Kejutanya karena belum ada kejutan Maka analis Sebenarnya begini Tisa Gimana gimana Awalnya ya Mas Ganjar kan diprediksi akan diumumkan di hari sekarang Banyak orang mengambil momentum ini Tetapi kejutan dari pilih perjuangan adalah Sebelum hari peringatan Bung Karno Dua bulan sebelumnya sudah ditetapkan oleh Ibu Mega Itu kejutan Dan menurut saya tidak ada kewajiban Ibu Mega untuk mengumumkan Capres 28 Padahal Tetapi karena pisal dan kawan-kawan berdesak Sudah percepat saja Jadi sebenarnya kejutanya itu sudah dilakukan Dua bulan sebelum sekarang Oke Jadi ya kalau ditanya kejutan berikutnya apa Ya sabar saja Oke sabar saja Oke sabar saja